Oke, baik. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang how to communicate a brand. Jadi bagaimana sih caranya mengkomunikasikan sebuah merek, mengkomunikasikan, mungkin kalau kalian hari ini punya dagangan online atau barang atau produk online, kalian bisa mengkomunikasikannya lewat yang akan kita share hari ini. Nah, hari ini kita tahu semuanya berubah. Jadi ada transformasi aktivitas sosial. Kalau dilihat dulu tuh biasanya kalau di meja kerja kita, kita tuh punya buku-buku catatan ya, tapi sekarang semua orang udah ngerjainnya di note, kalau nggak di Facebook. Suka banyak nulis, udah ada wordpress. Kemudian suka naruh foto, udah jarang tuh ada orang naruh foto di dompet, di atas meja. Di atas meja mungkin masih ada beberapa ya. Karena sekarang semua foto kita, kita simpennya di cloud, ada juga yang naruh di Instagram. Terus udah jarang tuh ada namanya Atlas, Gloop, karena kita sekarang punya namanya Force Square, bahkan kalau mau pergi udah ada Google Map, udah ada Waze. Dan nyimpen-nyimpen kartu nama bisa dibilang penting nggak penting sih sekarang. Karena beberapa kartu nama juga sekarang udah punya QR Code gitu, dan juga lewat LinkedIn gitu ya. Kita bisa tahu orang-orang kerja di mana gitu. Dan untuk waktu berapa lama gitu ya. Sebentar. Oke. Kemudian ada juga Pinterest. Kita suka bikin-bikin kata-kata mutiara, catatan kecil. Sekarang udah ada di Pinterest semua. Dan kalau dilihat di gambar, itu ada jendela. Jendela tuh untuk melihat dunia luar. Sekarang kayaknya segala sesuatu ada di gengaman. Kalian udah bisa nonton YouTube gitu ya. Bahkan kalau mau telepon-teleponan udah saking bosennya atau sama keluarga, kangen nih oponakan. Kangen sama orang tua, kangen sama temen gitu ya. Nggak perlu nelfon gitu ya. Bisa langsung video call aja gitu. Bahkan bisa rame-rame. Itulah perubahan yang terjadi saat ini karena transformasi aktivitas sosial kita. Nah, bicara tentang bagaimana mengkomunikasikan sebuah brand, ada tiga poin penting nih teman-teman semua. Pertama adalah kita harus tahu dulu who-nya atau audiensnya siapa sih. Pasti dong dalam mengkomunikasi sesuatu yang paling penting itu adalah knowing your audiensnya. Bagaimana sih tahu audiens kita itu siapa. Setelah kita tahu siapa, kita bisa tahu pesan apa yang kira-kira kita mau kasih. Jadi what-nya ketahuan itu apa. Dan yang terakhir adalah kita mau ngasih tahunya lewat mana dan bagaimana. Nah, ini berhubungan dengan how, bagaimana, dan juga channel apa. Kalau misalnya audiens kita kayaknya anak-anak, mungkin message-nya itu lebih ke arah banyak games-games yang bisa kita terangin ya. Contoh kayak anak-anak SD itu lagi pada suka main Roblox dan segala macem ya. Yang SMP-SMA mungkin suka juga dengan game-game macem-macem. Kayak PUBG mungkin. Dan kalau misalnya ternyata kita audiensnya adalah ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu pada hobi Reaudi, kayaknya Facebook lebih asik dipakai untuk channel. Atau misalnya para milenial yang hobi foto-foto, kayaknya pakai Instagram lebih kena. Dan makanya orang lebih banyak juga jadi beriklan. Di Instagram beriklan. Kalau kita setiap pindah satu story ada iklan. Atau jangan-jangan beriklannya di YouTube. Kalau kita YouTube yang bukan yang premium dan nggak berbayar kan, setiap beberapa menit kita pindah dengan video-video yang viral, itu selalu aja ada iklan. Termasuk beriklan di Google. Jadi kalau kita ngetik satu kata kunci di Google, kemudian kita search, biasanya di atas itu adalah yang memang pakai iklan. Jadi ada kuncinya, yaitu tahu dulu audiensnya siapa, kemudian kita bisa desain, mesegenya apa, dan terakhir adalah caranya bagaimana bisa mencapai atau reach ke mereka lewat channel apa. Nah, teman-teman ini yang menarik. Jadi ada 3 C for brand value in network society. Ini dia bilang ada 3 C yang penting. C yang pertama itu kebagi jadi 4, yang namanya company, customer, collaborator, dan juga community. C yang pertama ini bicara tentang who you do it for. Jadi sebenarnya kita ini mau kasih mengkomunikasikan brand ini untuk siapa sih? Yang kedua adalah konten. What you create or share. Jadi apa yang kita mau create, apa yang mau kita share. Jadi ini mesegenya apa nih? Mirip dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan bicaranya tentang who dulu. Nah, who-nya ini merepresent C yang pertama. Kemudian adalah what, itu merepresent kontennya apa. Dan terakhir adalah how kan. Nah, how-nya ini adalah sebaiknya berupa conversation. Jadi hari ini kenapa orang lebih suka sosial media dibandingkan nonton TV? Karena di sosial media lebih berinteraksi. Orang bisa ngisi komen. Selama komennya nggak ditutup, orang bisa komen. Oke, bisa nge-like segala macam. Poli TV kan nggak bisa. Nah, radio juga udah mulai diklaim hari ini, teman-teman. Tapi beberapa radio masih tetap didengarkan orang, terutama di jam-jam pergi kantor, atau pergi ke sekolah, dan pulang sekolah, atau pulang kantor. Karena dia masih bisa interaksikan dengan penyiarnya ya. Entah ikutan quiz, atau ikutan macam-macam ya. Jadi, conversation atau interaksi dua arah itu menjadi sebuah cara yang penting bagaimana kita bisa mengkomunikasikan segala sesuatu. Karena intinya adalah bagaimana membangun engagement atau keterikatan. Jadi, how you engage. Nah, ini bisa dilihat dari mana? Dari responnya, dari coverage area yang tersampaikan, dan apa yang kira-kira dia lakukan sebagai sebuah action selanjutnya. Jadi, ini masih relate dengan yang tadi. Who, kemudian what, dan juga how. Nah, ini tiga C yang ini harus kita perhatikan. Yuk kita bedak satu persatu. Mulai dari C yang pertama. Nah, jadi C yang pertama itu adalah company. Kita perlu juga melakukan audit komunikasi pada pemahaman internal perusahaan nih. Ya, dikaitkan dengan visi dan misi. Maksudnya adalah gini. Kenapa dalam satu perusahaan itu karyawannya juga harus tahu nih yang mau dikomunikasikannya brand apa sih. Karena dengan apa yang dilakukan sama karyawan itu biasanya merepresent company itu sendiri. Belum lama, ada case, seorang YouTuber gitu ya. Dia mereview satu produk merek brand lokal. Saya sebut aja ya, brandnya itu Eager gitu ya. Kemudian dia ulas nih barangnya. Dia beli barang Eager itu dari uang dia sendiri gitu. Kemudian dia unboxing, kemudian dia kasih review. Kebetulan reviewnya nggak bagus. Nah, salah satu middle managementnya Eager, ada yang baca video ini dan komentar dia keberatan, ngirimin surat. Ya, akhirnya tuh rame dibahas sama netizen tuh. Loh, kata netizen kenapa lo harus marah? Orang dia beli brand ini juga pakai uang dia sendiri, dia nge-review juga nggak disuruh orang gitu ya. Akhirnya berujung sampai top managementnya si Eager ini minta maaf gitu loh. Orang ini nggak seharusnya dilakukan itu. Bayangin repotnya gitu ya. Sebuah brand itu harus dijaga. Dan belum lama, kemarin sempat ada kejadian ya, ada satu perusahaan OVO ya, bangkrut gitu. Ternyata tuh bukan OVO yang e-wallet itu bukan, tapi OVO yang lain gitu. Di hari itu juga, pihak perusahaan langsung serta-merta bikin komunikasi, bikin email. Saya kebetulan juga, saya yakin saya dan mungkin banyak teman-teman di sini punya OVO ya. Dan hari itu juga kita langsung dapet email kan. Langsung dapet email. Wah, permintaan udah menjelaskan bahwa OVO ini nggak expired segala macam gitu. Dan dia masih tetap ada gitu. Ternyata itu OVO yang lain. Bayangin teman-teman, kalau perusahaan udah terkenal, apa yang dilakukan oleh pegawai dan company itu tentunya akan mempengaruhi reputasi perusahaan itu tersendiri gitu ya. Dan itu cukup bikin repot. Oke. Nah ini yang kedua. Tentang customer. Jadi orang bilang, kita harus mengenali customer kita. Kalau customer-nya puas, biasanya dia cenderung ngasih tau orangnya nggak banyak. Paling 1-2 orang gitu ya. Bisa, eh gue nemu toko yang bagus nih, gue nemu toko online yang keren, barang-barang yang murah. Kita cenderung mau ngasih tau nggak? Cenderung iya. Tapi cenderung juga kita mau keep. Karena kita nggak mau banyak orang yang tau toko itu, kita belinya di situ gitu ya. Lain halnya, kalau kita nggak puas sama barang. Nah customer yang nggak puas ini, yang kadang-kadang testimoninya sadis gitu loh. Dia udah komen, kemudian dia juga posting di social media dia. Jadi survei mengatakan bahwa orang yang nggak puas, itu cenderung akan menyebarkan kepada 9-10 orang. Bayangin. Nggak secepat kalau dia puas. That's human lah. Itulah manusia ya. Nah ini yang ketiga. Teman-teman saya yakin sering banget nih dengar yang namanya pelaborator. Karena di dalam pelaborator, itu ada yang namanya buzzer, ada yang namanya influencer, dan juga ada yang namanya endorser. Apa sih Pak bedanya? Nah kalian harus tau nih, pemerintah kita ke sini makin rame. Itu kayaknya cebong dan kampret sampai hari ini juga masih rada rame. Itu kalau harusnya lihat sih, di sosmed masih saling serang-serangan. Pokoknya segala sesuatu, setiap orang yang selalu membela kebijakan pemerintah, itu selalu diteriakin buzzer. Oh buzzer lo, buzzer lo. Apa sih ciri buzzer? Buzer itu adalah orang atau pihak yang memperkuat pesan dengan cara mengulang dan menuruskan pesan dengan berbagai cara. Nah jadi biasanya kenapa orang disebut buzzer? Karena informasi yang diterangin itu, itu-itu aja. Dan cenderung nggak objektif. Berat sebelah. Itu cenderung orang disebutnya buzzer. Dan ciri yang paling objektif adalah mereka tuh sering ulang. Jadi kalau satu orang pakai argumen ini, yang lain pakai argumen yang ini juga, walaupun akunnya beda-beda. Makanya suka disebut dengan buzzer. Buzer hari ini jadi satu profesi, katanya juga uangnya banyak hari ini. Nah yang kedua adalah influencer. Influencer itu adalah orang yang mempengaruhi dan mengajak pihak lain untuk memiliki pendapat, perilaku yang sama dengan apa yang kita komunikasikan. Jadi makanya sering orang nyari influencer-influencer yang kira-kira representatif dengan barangnya dia. Contoh ada sampo pentin ya. Dia pakai iklannya anggun. Kemudian ada sunsil pakai iklannya yang lain. Nah semua brand itu punya karakteristik. Brand itu punya ciri khas. Dan kira-kira begitu dia mau coba masuk ke influencer, dipastikan bahwa influencer itu adalah orang-orang yang memang cukup representatif untuk mencerminkan produknya. Misalnya produknya adalah produk-produk islami. Maka yang dicari adalah artis-artis yang dulu nggak berhijab, sekarang berhijab. Misalnya Tengku Wisnu dan istrinya. Ari Kuntung mungkin misalnya. Dan macam-macam sih banyak banget sih. Artis-artis yang sekarang udah mulai berjilbab, termasuk Laudia Sindabella juga. Itu kan termasuk yang sering dipakai sama brand kosmetik. Itulah influencer. Dan influencer ini nggak mesti juga yang orang-orang yang udah terkenal banget, tapi banyak juga orang-orang yang hari ini followernya banyak di sosial media itu menjadi influencer. Makanya followers dan juga banyaknya teman yang kita punya, itu kadang-kadang menjadi aset yang nggak ternilai. Karena aset itu nggak perlu tentang uang. Tapi hari ini follower yang banyak itu juga menjadi aset. Saya baru baca satu cerita tentang run bisnisnya Raffi Ahmad, yang kemarin juga baru mau bikin kayak semacam kebun binatang. Kebetulan saya punya anak kecil juga, anak saya suka nonton film animasinya si Rafathar. Gila banget sih. Dan memang apa yang ngebuat si Raffi Ahmad hebat ini, selain followernya banyak, dia jago memonetiskan followernya untuk jadi bisnis, untuk cuan. Orang banyak yang punya follower, tapi nggak semua orang menggunakan followernya, kemudian bisa digunain untuk akhirnya beli barang atau brandnya dia. Makanya jangan heran, hari ini Ranz itu udah punya klub sepak bola, yang dia beli namanya Ranz Fci. Jadi itu gambaran teman-teman bagaimana the power of follower itu. Dan yang ketiga adalah endorser. Bedanya apa influencer sama endorser? Endorser ini lebih ke arah orang yang membeli restu atau dukungan pada sebuah pesan. Kalau influencer bagaimana dia mempengaruhi dan mengajak kalau ini memberi restu. Biasanya endorser-endorser ini dipilih adalah orang-orang yang punya ekspertis di bidang itu atau kompetensinya. Misalnya sebuah iklan pasta gigi yang iklannya itu untuk gigi sensitif. Yang dia pakai bukan orang terkenal, tapi yang dia pakai adalah dokter-dokter yang ahli. Itu bagian dari endorser. Jadi orang ini dianggap punya kompetensi, sehingga dia kalau ngomong itu benar. Dia pakai lah endorser itu. Jadi kan hari ini banyak ya teman-teman yang orang menjadi endorser-endorser gitu. Misalnya kalau bicara tentang financial planning, ada yang namanya Pritagozi. Kalau bicara karir coaching, ada yang namanya René Suhardono. Bicara tentang kreativitas, ada yang namanya Yoris Sebastian. Nah, yang kayak gini-gini nih, yang biasanya diberikan restu. Mereka tuh suka diminta untuk memberikan restu atau dukungan gitu ya. Bahkan ulasan gitu ya. Ulasannya bisa kritis juga gitu. Nah, inilah pentingnya kolaborator. Jadi selain memahami company-nya siapa, customer-nya siapa, kolaborator hari ini tuh memegang peranan penting banget gitu. Jadi, di Bogor ini saya punya teman gitu ya. Kemudian dia bikin cafe gitu ya. Namanya Hava Cafe. Hava Cafe itu diambil dari nama anaknya gitu. Sekarang udah cabangnya udah yang keempat, kelima gitu. Kemarin juga baru buka tuh. Hava Mountain View di Sentul atau Bocongkoneng, kilometer nol. Nah, itu juga sama gitu ya. Jadi, mereka banyak punya temenan. Mereka awalnya influencer mungkin. Lama-lama punya bisnis sendiri gitu. Itulah kekuatan dari kolaborator hari ini. Dan yang terakhir adalah community. Nah, community ini makin seru. Karena kemarin sejak pandemik, segala sesuatu yang berbau hobi tuh makin lama makin rame ya, teman-teman ya. Ada orang yang hobi beli tanaman. Udah mulai banyak tuh kemarin pandemi. Ada orang yang hobinya jadi naik sepeda gitu ya. Sepeda juga dibagi lagi. Ada yang hobinya Sally, sepeda lipat. Ada yang sukanya road bike gitu ya. Ada yang sukanya emang mainnya nanjak-nanjak ke gunung. Lebih sukanya MTB gitu. Komunitas-komunitas ini menjadi penting karena kalau kamu bisa megang komunitas, kamu sebetulnya udah setengah dari kemenangan kamu untuk mengkomunikasikan sesuatu. Kenapa? Karena komunitas itu rata-rata adalah kumpulan orang yang punya minat dan perhatian yang sama gitu ya. Dan apa yang diendorse oleh anggota kelompoknya rata-rata dibeli. Contoh gini, kalau kita punya mobil-mobil kita Jepang, memang cenderung nggak terlalu kuat ya. Tapi untuk mobil-mobil yang nggak terlalu banyak kayak mobil Eropa, mereka punya komunitas yang kuat. Misalnya komunitas BMW, komunitas Mercy gitu ya. Mereka punya komunitas. Atau kayak motor-motor, biasanya dia Pespa, komunitas Pespa dia masuk. Bahkan sebetulnya nggak juga sih. Ada juga beberapa yang rada-rada banyak orang pakai jadi komunitas karena banyak. Misalnya orang yang pakai NMAX, orang yang pakai XMAX gitu ya. Itu bikin komunitas sendiri gitu ya. Bahkan mobil Avanza, Terios, dan rest juga punya tuh komunitas sendiri gitu ya. Nah, penting untuk mengetahui satu komunitas karena kalau kamu mau komunikasikan sesuatu, enak tuh masuk ke komunitas karena satu orang bilang iya, semuanya akan setuju. Jadi, itu dia kenapa disebut sebagai interest group atau pihak yang meminati objek gitu ya. Ada juga pressure group, pihak yang berposisi sebagai kritis. Jadi, selalu ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka banget gitu ya. Selalu ada kelompok yang kayak gitu. Nah, teman-teman, ini poin yang paling pentingnya nih. Jadi, menurut si Jonah Berger ini, gitu ya. Nah, ini ada teori yang namanya contagious, itu artinya menular gitu ya. Jadi, kenapa sih segala sesuatu tuh bisa nular, bisa rame, bisa viral, bahasa Indonesia itu bisa bergaung luas gitu ya. Jadi, formulanya si Prof. Jonah Berger ini, dia ngasih tahu bahwa ada teori yang namanya steps. Stepsnya P-nya 2 dan pakai S gitu ya. Terdiri dari apa itu steps? Terdiri dari S-nya adalah social currency, T-nya adalah trigger, pemicu gitu ya, E-nya adalah emotion, P-nya adalah public, P yang kedua adalah practical value, dan yang S terakhir adalah story. Jadi, dengan steps ini, menurut si Jonah Berger, segala sesuatu yang kamu komunikasikan, bisa jadi viral karena kamu memenuhi unsur steps. Jadi, kalau kita mau bikin sesuatu viral, harus memenuhi unsur steps ini ya. Atau bahkan kalau bisa juga, kamu melihat satu iklan yang nanti viral, kemudian kamu bisa assess atau analisis ya. Kenapa sih dia viral? Biasanya karena dia menggunakan unsur steps ini. Yuk, teman-teman, kita bedah satu persatu ya. Nah, konten viral itu apa sih? Konten viral itu adalah sebuah konten, atau sebuah karya, karena sekarang itu orang jamannya konten creator ya. Jadi, kerjaannya apa? Konten creator, berarti kerjaannya bikin konten gitu ya. Jadi, yang orang bikin konten atau karya, yang disukai oleh orang, sehingga membuat seseorang yang melihatnya jadi ikut merasakan, dan ingin membagikan kepada orang lain. Jadi, kata kuncinya adalah, ngebuat orang yang melihatnya itu, jadi suka, kemudian bukan cuma suka, bos, tapi juga ingin membagikan kepada orang lain secara besar-besaran. Itulah kenapa disebut viral. Jadi, dibagikannya secara besar-besaran, masif, bersama-sama, dan temponya singkat. Jadi, saya suka melihat, kalau di WA Group itu, suka banyak orang main forward deh, forward gambar atau forward cerita. Nah, kalau berita itu udah di forward berurang-urang, biasanya ada logo di WhatsApp itu, di bagian atasnya kan tanda panah, ditulis forwarded, atau diteruskan berurang-ulang gitu, forwarded many times atau apa gitu. Jadi, di menatakan bahwa, oh gila, ini yang lu kirim ini adalah sesuatu yang memang udah viral, orang udah banyak tahu. Jadi, ingat ya, kunci viral adalah satu disukain, kedua adalah orang ngebagiin itu secara besar-besaran dan dalam waktu singkat. Nah, teman-teman, tadi si Prof. John Humberger udah kasih tahu ke kita bahwa rumus viral itu steps. Nah, ini S yang pertama, social currency. Social currency itu adalah, how does it make people look to talk about you? Jadi, sebetulnya social currency itu adalah apa yang kira-kira lagi diomongin orang hari ini gitu ya. Kan currency kan mata uang ya. Social currency berarti mata uang sosial. Orang lagi ngomongin apa sih hari ini gitu ya. Apa sih yang kira-kira yang jadi trend? Apa sih yang orang lagi banyak omongin dan resahin hari ini? Misalnya lagi trend hari ini, kemarin sempat rame ya, orang ngomongin musibah, semeru. Terus juga belum lama lagi, ini ada satu stasiun televisi yang baru mau mulai X-factor lagi gitu ya. Banyak nih yang lagi orang bicarain gitu ya. Masalah apa yang orang bicarain. Nah, kenapa sih orang selalu ingin tahu apa yang orang bicarain? Karena sebenarnya orang lain itu atau orang-orang peduli tentang bagaimana mereka melihat orang lain. Jadi, orang itu peduli dengan yang orang omongin. Jadi, kalau misalnya, oh, orang lagi sibuk ngebahas ini. Kemudian, lo tahu, oh, iya, gue pernah ke sana gitu ya. Oh, iya, oh, iya, ya. Misalnya, di Botani baru ada unik lo, lo, satu-dua bulan yang lalu gitu ya. Lo udah pernah ke sana, lo happening, lo tahu gitu. Atau ada film yang seru di bioskop, lo udah nonton gitu ya. That's Social Currency. Atau ada film yang, film drama Korea baru di Netflix gitu ya. Di Netflix kan kalau kita spell, suka ada tuh top Indonesia dalam nomor 1 sampai 10 gitu. Atau ada lagu baru yang orang dengar berulang-ulang. Nah, itu yang harus lo tahu. Misalnya, lagu Adele nih, lagi terkenal banget gitu ya. Dan lo udah tahu lagu itu, bahkan lo hafal. Berarti lo tahu Social Currency-nya. Jadi, itu yang orang perlu tahu gitu. Dan juga kalau teman-teman tahu kan, sekarang banyak istilah ya, di anak-anak jaksel dengan kalimat-kalimat yang susah-susah gitu. Misalnya, kalau lo comel, lo spill gitu kan. Kemudian, kalau lo punya teman-teman yang baik, itu lo bisa nyebutnya sebagai support system lo gitu. Atau misalnya, nginep sama keluarga, staycation gitu. Nginep sama istri, staycation gitu ya. Atau misalnya lo stress, lo butuh pengobatan, lo bilang lo butuh healing. Yang kayak gitu-gitu, itu menjadi sebuah Social Currency yang bisa dipakai untuk membuat orang lebih engage dengan sesuatu yang baru gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah trigger. Trigger itu artinya pemacu ya. Pemicu, pemicu ya. Jadi, ini yang kalimat pertamanya bagus nih teman-teman. Top of mind, jadi sesuatu yang ada di benak pikiran kita, di pikiran kita, it's mean a tip of tongue. Jadi, sesuatu yang ada di pikiran kita, itu biasanya ada sesuatu yang gampang kita keluarin dengan lidah kita gitu ya. Jadi, sesuatu yang apa tuh yang lagi viral banget orang omongin gitu ya. Makanya, sering orang melakukan clickbait ya. Kalau di digital tuh orang suka pakai clickbait. Misalnya, mau nurunin berat badan 10 kilo dalam 3 hari, wah itu udah clickbait tuh. Bagaimana membuat ini dan ini? Bagaimana membuat pasangan Anda puas? Clickbait tuh. Itu udah clickbait. Bagaimana meninggikan badan? Bagaimana membuat kulit menjadi putih? Itu udah kayak clickbait semua orang langsung lihat, oh, gue tertrigger gitu ya. Tapi hati-hati kalau bikin clickbait, sesuatu yang menrigger, usahakan trigger itu jangan hal-hal yang negatif gitu ya. Harus sesuatu yang hal-hal yang baik gitu ya. Nah, sesuatu yang menrigger itu biasanya akan ngebuat orang lebih cepat untuk meng-click. Nah, ini yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga adalah emotion. Tadi kan rumusnya steps ya. Yang ketiganya adalah emotion. Jadi, when we care, we share. Jadi, kalau kita peduli sama sesuatu, biasanya kita cenderung akan berbagi. Dia bilang, Biasanya, Bagaimana kontenmu membuat stasi emosi tinggi? Jadi, maksudnya adalah bagaimana konten kamu menstimulus orang untuk punya emosi atau ngerasain sebuah emosi yang tinggi. Nah, jadi konten-konten yang punya emosi yang tinggi biasanya lebih mudah diviralkan dibanding dengan konten-konten yang hanya mempunyai fungsi. Wah, ini penting nih. Saya ulang ya, teman-teman. Nah, jadi konten-konten yang punya tinggi biasanya itu lebih kuat dibandingkan konten-konten yang tinggi. Yang punya fungsi doang. Jadi, perhatikan deh. Konten-kontennya, fungsinya banyak. Manfaatnya banyak, nggak viral. Tapi begitu konten yang bikin emosi cenderung buat kita viral. Saya melihat beberapa video waktu itu ada video orang yang selamat dari musibah gara-gara ada semut dekat kakinya. Jadi, dia lagi di pinggir jalan. Tiba-tiba ada semut. Dia parah sama semutnya. Dinjek-injek. Terus dia pergi dari situ. Sekian detik setelah dia pergi. Ini disorotnya dari CCTV. Ada mobil yang nabrak tuh tiang. Plus, bayangin nggak? Kalau nggak karena semut itu, orang itu bisa meninggal. Jadi, ada video-video yang ada unsur emosinya. Itu cenderung orang lebih suka dibandingkan cuma cerita tentang fungsi. Apalagi orang Indonesia ini adalah orang-orang yang sangat emosional. Orang-orang yang paling suka dengan unsur emosi. Makanya kalau ada lomba-lomba kontes-kontes nyanyi di Indonesia, biasanya yang menang tuh yang kalau punya cerita sedih. Misalnya suaranya oke. Yang lain juga oke. Tapi ternyata hidupnya lebih melarang. Aduh, warganya susah. Makan aja susah. Kemungkinan juara satu di Indonesia. Karena sesuatu yang punya nilai emosi itu cenderung lebih kuat. Belum lama ini viral. Teman-teman, saya nggak tahu kalian ngikutin apa nggak. Saya masih ngikutin Twitter sampai hari ini. Karena kalau di Twitter, orang nggak banyak ngomong ya. Kalau di Twitter kan tulisannya juga singkat. Itu ada orang perempuan yang akhirnya bunuh diri. Mohon maaf. Karena dihamili oleh pacarnya yang polisi. Saya nggak tahu nih kalian sempat dengar apa nggak ya. Dan kemudian keluarganya ngadu nih. Ngadu, 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 ngadu. Nggak ditangkepkin. Akhirnya viral. Itulah kekuatan netizen. Kemudian dia memviralkan. Akhirnya gila banget sih. Akhirnya sampai diusut dan Kapolri pun turun tangan. Beberapa orang yang menjadi influencer yang kuat itu sampai mempunyai Kadif Umas Polri, mempunyai Kapolri, dan dijawab akhirnya. Dan itu akhirnya jadi kes. Bayangin faktor emosi itu menjadi sangat penting banget teman-teman ya. Untuk ngebuat konten itu menjadi viral. Nah, ini yang keempat adalah publik ya. Publik itu ada build to show, build to grow. Jadi, can people see when other are using or engage with you. Jadi, orang tuh bisa ngeliat kalau dia ngerasa engage sama kamu gitu. Jadi, semakin banyak orang yang memakai di luar sana, semakin banyak orang yang lebih suka memviralkan itu. Nah, jadi orang kalau banyak memakai, wah, kayaknya udah viral. Kalau ini sih mungkin contohnya gini ya. Kalau teman-teman lihat Reels, kalau teman-teman lihat TikTok, ada satu lagu Jawa gitu ya, kayak kemarin itu apa ya, Mendung Tanpa Udon itu, itu terkenal semua orang jogetnya pakai lagu itu. Jadi, satu lagu itu dipakai, oh, udah banyak nih yang pakai lagi. Pakai deh, semua orang bikin. Jadi, selalu begitu tuh. Jadi, kalau udah orang banyak pakai, kita tuh cenderung akan ikut-ikutan. Jadi, konon katanya, orang Indonesia tuh kayak bebek sih sebetulnya, secara psikologis ya. Kamu kalau ngeliatin bebek jalan, rombongan ya. Satu bebek itu jalan ke kiri, semua akan ngikutin. Jadi, jarang ada yang berani beda. Tapi semua orang selalu ngikutin. Karena apa yang dipakai publik, cenderung dia akan ngikutin. Nah, ini dua yang terakhir, yaitu praktikal value. Jadi, praktikal value adalah berita atau berita you can use. Jadi, berita yang bisa kamu gunakan. How can we show them your product drastically improve their life? Jadi, praktikal value ini lebih ke arah kebermanfaatan. Tadi di awal saya mengatakan ada unsur emosi. Kenapa unsur emosi itu menjadi unsur yang duluan disebutin? Karena sebetulnya emosi itu lebih penting dulu disentuh sebelum akhirnya kita bicara tentang praktikal value. Sebelum berbicara tentang sesuatu yang berguna, yang berguna, yang punya fungsi. Karena orang itu psikologisnya adalah perlu disentuh hatinya, kemudian nanti hatinya akan membenarkan logikanya. Maksudnya gini, percaya nggak kalau ada orang hari ini beli, bisa apa sih, Samsung yang paling mahal, terus sekarang full. Misalnya harganya 25 juta. Kalau mikir logika, gue ngapain ya beli HP sampai 25 juta. Ini jangan-jangan gue beliin, tambahin dikit lagi, gue bisa beli NMAX. Tapi itu kalau kita mikirnya banyak logika. Tapi orang itu banyak mau beri full karena pengen dapet pendapat orang, pengen naikin kelasnya. Bener nggak? Jadi dia nggak main logika, tapi dia main hati dulu. Kemudian hatinya akhirnya menjelaskan, nggak apa-apa kok. Ini juga akhirnya bisa dicicil, misalnya gitu ya. Kalau lo beli Macbook, harganya juga hampir berkati 30, terus mikir padahal kalau beli tablet-tablet biasa, yang 5 juta juga ada, misalnya gitu ya. Nah ini tergantung nih teman-teman. Orang ada yang perlu disentuh emosinya, tapi ada juga orang yang sebetulnya, dia kasih nggak peduli sama apa-apa gitu ya. Ngapain beli mahal-mahal, yang penting berguna gitu ya. Orang-orang inilah yang kebanyakan akhirnya engage dengan beberapa brand China, misalnya kayak Xiaomi. Xiaomi itu keren nggak keren banget, kameranya juga bagus gitu ya. Tapi orang-orang yang beli Xiaomi adalah orang-orang yang value buy gitu ya. Orang nyebutnya value for money. Jadi orang beli ini gara-gara menurut dia ini worth it banget gitu. Cukup dengan ini udah cukup gitu ya. Nah jadi itulah orang-orang juga banyak yang lebih concern dengan fungsi gitu. Makanya beberapa konten tutorial, konten sesuatu, bagaimana sih cara bikin landing page, bagaimana sih cara bikin copywriting yang keren, bagaimana sih naikin website lo, itu selalu berguna juga. Karena orang-orang juga perlu dengan practical value gitu ya. Walaupun sedih juga sih, biasanya konten-konten sampah yang nggak penting, itu lebih cepat viral memang teman-teman dibandingkan practical value. Bukan saya mengecilkan, cuman jujur aja gini, contoh ya, ada beberapa video tuh yang cuman video cengok satu jam. Satu jam tuh di Youtube diam aja gitu. Gak ngapa-ngapain. Sumpah, dan itu di upload. Yang view banyak banget. Gak nanti saya kokil nih gitu ya. Gak ada manfaatnya gitu. Jadi hari ini, tapi kalian harus disimpen nih di benak hatinya masing-masing. Sesuatu yang viral itu bagus, tapi bagusnya juga punya kebermanfaatan. Karena viral tanpa bermanfaat juga jadi apa gitu loh ya. Oke ya. Dan ini terakhirnya adalah story. Story adalah sebuah cerita ya. Jadi dia bilang story itu menjadi sebuah hal yang penting banget sih. Jadi kunci sebuah marketing tuh biasanya adalah storytelling. Sebuah brand biasanya punya jalan cerita yang baik, tujuan yang akan lebih jelas dikenal sama publik gitu. Jadi iklan yang baik, atau bagaimana mengkomunikasikan brand yang baik, itu gak terlepas dari bagaimana kamu bangun sebuah cerita dari iklan itu. Dan biasanya sih kalau saya lihat iklan-iklan barang yang mahal, gak terlalu banyak ngomong, tapi lebih ke arah main pencahayaan, tiba-tiba gambar muncul iklan Louis Vuitton gitu ya. Tiba-tiba main kelihatan-kelihatan bodi mobil muncul merci. Gak terlalu banyak gitu ya. Ya tergantung sih ceritanya mau dibangun apa. Karena dari cerita itu bisa ngebangun emosi orang, bisa juga ngebangun nanti ini arahnya mau kemana. Baik, teman-teman itulah kira-kira bagaimana cara mengkomunikasikan sebuah brand, how to communicate brand, dan juga bagaimana membuat konten itu menjadi viral dengan pendekatannya Prof. Jonah Berger. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!